PEDIKSI LINEUP BALI UNITED VS MADURA UNITED EFC Tribun Bali.com, Dewata, Bali United telah rampung menjalankan pekan ke-15 BRI Liga 1 2021. Dan kini tim kebanggaan Pulau Dewata itu telah bersiap menyongsong pekan ke-16 BRI Liga 1 2021. Dalam pekan ke-16 ini, Bali United kembali ditemukan dengan tim tangguh asal Jatim. Tim tersebut adalah Madura United FC, tim yang mayoritas dihuni pemain. Bintang itu saat ini tercacar di peringkat ke bawah dengan raihan 17 poin dari 15 pertandingan. Sementara Bali United menempati posisi ke-4 dengan raihan 29 poin dari 15 laga. Dalam tiga pertandingan terakhir Bali United bisa dikatakan lebih bagus di mana berhasil menang dua kali dan imbang satu kali. Sementara Madura United dalam tiga laga terakhir cukup bagus di mana berhasil menang dua kali dan satu kali menderita. Kekalahan Langsung saja kita lanjutkan prediksi lain-up Bali United vs Madura United FC. Di mana Bali United kemungkinan akan menerapkan formasi 4-3-3. Di mana penjaga gawang diisi oleh Wawan Hendrawan. Sementara di posisi bertahan terdapat nama Andika Wijaya, Lennart Tupamahu, William Paceco, dan Ricky Fajring. Sementara di posisi gelandang Taufik, Rizky Pelu, Stefano Lilipali. Lalu di posisi sayap terdapat nama M. Rahmat, Malvin Plache. Kemudian di posisi jurugedor terdapat nama Spasojevic. Sementara itu Madura United FC kemungkinan akan menerapkan formasi 4-3-3. Di mana penjaga gawang diisi OLHM Ridho. Di posisi bertahan terdapat nama Dodi Alkspan, Jamie Sevier, Aset Berlian, dan Novan Sasongko. Kemudian di posisi gelandang terdapat nama Kim Jin Sung, Selamet Nur Cahyo, dan Jaja. Sementara di posisi sayap terdapat nama Bayu Gatra, dan David Lalu. Sementara di posisi jurugedor terdapat nama Rafael Silvia. Melihat dari susunan pemain bisa sih katakan kedua tim cukup berimbang. Berikut presentase dari Dunia Bola 89. Di mana Bali United menang 35 persen. Madura United FC menang 30 persen. Dan berakhir imbang 35 persen. Terima kasih kerana menonton!